Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita bertemu di pelajaran bahasa Inggris kelas 7 Hai peranakan nama saya Syarif Tahir di pagi hari ini kita akan belajar bahasa bahasa Inggris sebelumnya saya bacakan beberapa bab atau tujuan belajaran yang ada di kelas 7 untuk semester 1 bab 1 itu ada empat pilar atau empat bahasan yang pertama salam yang kedua berpamitan yang ketiga terima kasih dan keempat sorry jadi seperti di materi ini yaitu yang pertama tadi salam Hai itu menggunakan kata bahasa Inggris salam itu good morning yang kedua nanti pamitan yaitu menggunakan kentus tuse live yang ketiga Hai tutik saat tutik saya thank you yang keempat tuseh sorry jadi yes oke now miss kiki will tell you about miss kiki akan menerangkan tentang first greeting expression and for about apologizing expression yes okay nah yang pertama for the first my theory yaitu greeting expression do you know how is greeting expression yes good greeting expression adalah kalimat menyapa atau memberi salam dalam bahasa Inggris for example untuk contohnya kita bisa lihat yang pertama yang pertama hello hai good morning selamat pagi good afternoon selamat siang good dan lain sebagainya nah di tabel yang biru anak-anak you can kalian bisa melihat how to respond ya untuk membalas atau merespon kalimat sapaan nah gimana responnya Hai hello good morning sama ya Nah seperti dalam bahasa Indonesia kita juga punya feedback atau timbal balik ketika seseorang mengajak masuk ke dalam percakapan sudah paham untuk kalimat keriting penyiapannya paham banget dong it so easy ya oke next to the second materi lift taking expression apa itu lift taking expression great lift taking expression adalah kalimat berpamitan tau sampai jumpa nah ketika kita berpisah berpisah dengan seseorang kita akan mengucapkan kalimat berpamitan in English we can say goodbye see you around and take care nah di tabel biru ini kalian bisa melihat opsi atau pilihan contoh untuk merespon kalimat berpamitan yang disampaikan oleh seseorang contohnya antara lain bye bye goodbye see you later and lain sebagainya sudah paham anak-anak Ibu sangat yakin kalian pasti paham kita ulangi dulu ya greeting expression itu menyapa lift taking expression itu adalah berpamitan are you ready to continue our material sudah siap untuk melanjutkan materi selanjutnya good materi selanjutnya masih di bab satu yaitu tentang thanking expression apa itu thanking expression yes thanking expression adalah ungkapan untuk berterima kasih to say thank you for other for example kita bisa lihat tabel yang kuning ya untuk contoh ungkapan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris contohnya thanks thank you thanks a lot thank you very much dan lain sebagainya dan di tabel yang biru kalian bisa melihat respon atau tanggapan untuk menjawab ucapan terima kasih seseorang you are welcome it's okay my pleasure dan lain sebagainya next ya kita lanjut for the last materi atau materi yang keempat dalam bab satu ini about apologizing expression atau ungkapan permintaan maaf nah biasanya kita minta maaf kalau kita lagi ngapain ya yes good when we make mistake to say sorry for someone we can use i'm sorry i'm sorry for forgive me please dan lain sebagainya kemudian responnya nah ketika kita sudah memaafkan seseorang it's okay does matter okay never mind dan lain sebagainya kalian bisa lihat ya di tabel kiri untuk ungkapannya warna kuning ya for the yellow yellow table and for the blue table oke sudah faham kita akan mengulangi sekali lagi greeting expression kalimat apa anak-anak good kalimat menyapa kemudian lip taking untuk yes berpamitan thanking mengucapkan terima kasih apologizing meminta maaf untuk greeting contohnya good morning hello responnya sama lip taking see you goodbye responnya sama juga thanking thank you thanks a lot responnya you are welcome it's okay it's okay kemudian yang apologizing permintaan maaf contohnya forgive me please i'm sorry responnya never mind oke nah sudah paham semuanya yes miss kiki pikir semuanya sudah clear bisa memahami materi bab satu untuk kelas 7 oke students i think enough for my explanation today see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah matahari ini nanti anda ngerjakan tugas sebagai berikut terima kasih demikianlah pertemuan atau video di pagi hari ini terima kasih Assalamualaikum Wr Wb